Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di cahpinter channel oke teman-teman semua pada kesempatan hari ini saya akan membagikan informasi mengenai media pembelajaran bagi difabel atau inklusif Nah semoga dalam video yang saya sampaikan disini dapat bermanfaat maka jangan lupa untuk like subscribe dan share karena itu semua bermanfaat dan bunyikan tanda lonceng agar dapat notifikasi terbaru dari channel ini dan channel ini dapat berkembang Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe yuk langsung saja kita simak yang pertama Hai yang pertama alat bantu belajar untuk tunanetra ada apa saja yang pertama adalah ada mata bionik mata bionik merupakan tahap awal dari tunanetra untuk melihat walaupun hanya berupa bayangan-bayangan oke yang pertama ada Mata bionik mata bionik merupakan tahap awal dari tunanetra untuk melihat walaupun hanya berupa bayangan-bayangan sistem bionik ini terdiri Dari kacamata dengan kamera video kecil Yang menangkap gambar Dan mengubahnya menjadi sinyal listrik Sinyal tersebut diteruskan ke elektroda Yang ditanamkan di mata pasien Dengan cara pembedahan Sinyal tersebut dikirim ke syaraf optik dan otak Pasien akan melihat cahaya dalam bentuk buram Nah ini adalah contoh Dari mata bionik Tingkat penglihatan mata bionik Masih sangat kasar Mata bionik ini telah digunakan Di Amerika Serikat dan Eropa Harganya sekitar 100 ribu USD Proses pembuatan mata bionik ini Dibuat pada sebuah pabrik atau perusahaan tertentu Yang kedua ada puzzle tunanetra Sebagai media pembelajaran edukatif Permainan edukatif bagi penyandang tunanetra Puzzle tunanetra berupa tonjolan Yang membentuk pola yang saling berhubungan antara tiap kepingan puzzle Dengan nama enizel Enizel sebagai peningkatan tingkat level puzzle Puzzle cerdas sehingga puzzle tersebut tidak hanya dapat dimainkan oleh orang awas Melainkan juga penyandang tunanetra Puzzle tunanetra ini Puzzle tunanetra ini cara penyandang tunanetra memainkan enizel cukup dengan merabah alur berupa tonjolan yang saling berhubungan antara tiap kepingan puzzle Dan menyusunnya menjadi pola yang utuh Sehingga bila enizel tersusun secara benar maka alur tonjolan tersebut akan membentuk pola tertentu yang saling bersambungan antara tiap kepingan-kepingan puzzlenya Kami berharap dengan adanya inovasi dari puzzle jigsaw Yaitu enizel yang kami buat dapat membantu memberikan sarana hiburan edukasi baru bagi penyandang tunanetra Dan ikut membangkitkan sarana hiburan yang dapat dimainkan oleh penyandang tunanetra Nah yang selanjutnya adalah puzzle tunanetra Ngurah Wiranugraha Ibutu Dharma Pradita Yudi Hartawan dan Putujiya Mita Hapsari Ini adalah yang telah menggunakan atau yang menyusun tentang bansil tunanetra Kemudian disini selanjutnya ada rubrik tunanetra Seperti rubrik yang biasa kita mainkan Tetapi ada tonjolan-tonjolan angka Ada tonjolan-tonjolan huruf ataupun bentuk Yang ketiga adalah pemutar digital talking handle dan powerfull Pemutar buku digital handle dan powerfull Pemutar buku digital handle dan powerfull Kecepatan pemrosesan CPU upgrade ke 960 MHz Pengulahan data jauh lebih cepat daripada sebelumnya untuk menjamin respon operasi cepat Berbicara fungsi kompas terintegrasi ke dalam unit Baru diperkenalkan fungsi transmisi FM Berangkat dengan FM menerima function Bila penyiaran ini yang dihasilkan oleh HV-ES Diperkenalkan dengan menggunakan latar belakang elemen musik Fungsi perekaman kuat, dukungan mikrofon, dan garis dalam rekaman Kapasitas memori upgrade 8GB Memori eksternal bisa mencapai 32GB melalui kartu PE Nah jadi itu adalah alat pemutar digital talking modern Selanjutnya buku bicara digital Buku bicara digital atau sering dikenal dengan talking book Sepintas buku ini lebih praktis dan lebih murah dari buku cetak tunanitra Buku digital atau talking book ini dapat merekam berbagai jenis buku atau materi Dalam bentuk audio kaset Khususnya untuk buku-buku atau materi non-eksakta dan non-bahasa asing Cara kerja alat ini sangat praktis dan simple seperti tape recorder Namun ada kelemahan dari buku digital ini Tidak ada fasilitas pencarian yang memadai Karena tidak tersedianya fasilitas pencarian yang memadai Pengguna mengalami kesulitan dalam pencarian bagian-bagian buku Tidak ada pemisahan antara halaman, bab, dan sub-bab Sehingga pengguna harus mencari secara manual dan membutuhkan waktu yang lama Tidak efisien, talking book dianggap tidak efisien Karena satu judul buku saja bisa terdiri dari beberapa kaset Mungkin 5, 10, 15, atau bahkan 20 kaset Tergantung panjang pendeknya buku Kelemahan yang ada pada talking book untuk konvensional ini Sistem analog sekarang dapat diteratasi dengan munculnya teknologi baru Dalam talking book yang disebut dengan digital talking book Yang lebih modern dan seperti kemarin sudah ada yang menyampaikan Tentang buku talking book ini yang modern Telah berhasil daisi konsorsium Telah berhasil mengembangkan teknologi digital talking book Dan membuat standarisasi dalam hal file Digital talking book yang disebut dengan standar daisi Digital Audio Based Information System Yang kelima adalah jam tangan tunanitra Jam tangan braille Nah, jam tangan ini memiliki tombol dan titik-titik cembung kecil dalam berbagai bentuk Seperti binatang atau nol Untuk menunjukkan menit Jam tangan braille tersedia dalam bentuk analog dan digital Permukaan jam tangan braille menggunakan kaca Biasa tanpa penutup Dan saat ini ada berbagai gaya, warna, dan desain jam tangan braille Beberapa diantaranya memiliki sampul yang mudah untuk melepas dan memasang jam tangannya Dan jam tangannya dapat dipakai baik pada pergelangan tangan atau disimpan di saku Beberapa jam tangan braille telah menambahkan fitur berbicara ke dalam desainnya Semakin hari semakin dikembangkan dan semakin modern Jam tangan braille ini contoh penggunaannya Di perinama OOSS, jam tangan ini membentuk 64 lubang Dimana semua lubangnya dapat membentuk formasi angka braille Jam tangan ini bisa mengeluarkan bunyi dan alarm yang telah diset sebelumnya Jam tangan berbicara ini lebih modern Jam tangan berbicara tersedia dalam berbagai jenis Termasuk dalam bentuk jam saku, jam tangan biasa, dan jam tangan lionting Tujuannya mengumumkan waktu dan hari Misalnya jam tangan akan berkata hari ini adalah tanggal 12 dengan satu sentuhan tombol Jam tangan tunanetra jam tangan berbicara ini Juga menyebutkan waktu yang telah berlalu ketika fungsi stopwatch digunakan Jam tangan berbicara menggabungkan pengingat dan fungsi pembuat jadwal Dan dapat diatur untuk mengumumkan waktu setiap jam pada jam kebanyakan Nah selanjutnya adalah jam tangan bergetar Jam tangan bergetar merupakan inovasi yang sangat baik untuk orang tunanetra Jam ini biasanya memberikan getaran panjang untuk menandakan jam dan getaran pendek untuk menandakan menit Jam tangan ini juga dapat bergetar diam-diam sehingga hanya pemakaiannya tahu Apa yang terjadi dalam lingkungan yang tenang di pertemuan dan tempat umum lainnya Karena orang lain tidak ingin terganggu Jam tangan bergetar juga baik untuk membangunkan pemakaiannya tanpa membangunkan seisi rumahnya Karena hanya yang memakainya saja yang dapat merasakan getaran Fungsi program pada jam tangan ini memungkinkan pemakaian untuk mengetahui janji Kegiatan penting dan waktu pengubatan Jam tangan dengan jarum jam dan huruf besar Jam tangan ini dirancang dengan jarum jam dan permukaan yang besar untuk membantu orang tunanetra mengetahui waktu Fonnya juga besar dan titik-titik terangkat yang melambangkan jam Membuat proses memberi tahu waktu lebih mudah Beberapa jam tangan juga telah diperbesar permukaannya untuk membantu orang hampir buta mengetahui waktu Pemakaiannya harus merasakan posisi jarum jam yang besar dan titik-titik ke arah mana jarum jam itu menunjukkan Metode yang sama digunakan untuk memberi tahu waktu ke menit dengan merasakan jarum jam menit yang amat besar Selanjutnya adalah snail background Snail background merupakan alat bantu tunanetra yang membentuk mirip siput Berfungsi untuk memfokuskan membaca huruf braille pada penyandang tunanetra Ini sangat bermanfaat bagi membaca buku untuk menghindari kesalahan, kekeliruan dalam membaca Yang selanjutnya adalah papan catur tunanetra Catur tunanetra ini terdiri dari papan catur ukuran standar 50x50 Dengan ukuran pendek 6x6 cm yang terdapat lubang atau ring Untuk membedakan antara kotak hitam dan kotak putih, tekstur kotak hitam dibuat agak lebih kasar Sementara di masing-masing sisi, papan ditambahkan huruf braille Agar memudahkan para pemain melangkahkan bidak caturnya Sedangkan untuk membedakan antara bidak catur hitam dengan putih, ditambahkan paku payung di atas bidak hitam Buah catur kayu ukuran standar tipe pilidor yang dilengkapi besi Untuk ditancapkan ke papan catur serta penanda untuk buah catur putih Selanjutnya adalah mata cincin Mata digital Saat ini dengan perkembangan teknologi telah ditemukan Ada yang menemukan artificial age atau retina mata digital Dengan teknologi tersebut seorang penderita tunanetra dapat melihat lagi Dengan cara menyambungkan retina yang rusak dengan artificial age tersebut Walaupun kualitas penglihatan tidak akan sebaik mata asli Namun artificial age ini paling tidak dapat kembali menyegarkan mata orang putih Yang dalam jangka lama tidak dapat melihat apapun Namun artificial age masih terus diuji kualitasnya Saat ini baru sekitar 10 pasien yang mendapat bantuan melalui alat ini Kacamata Navigasi Konsep kacamata navigasi untuk kaum tunanetra ini merupakan sebuah kacamata khusus Yang digabungkan dengan sebuah airpun Konsep ini diciptakan untuk membantu keterbatasan penglihatan kaum tunanetra Untuk memvisualisasikan apa yang ada di sekitarnya Konsep ini bekerja dengan sebuah sensor yang terpasang pada kacamata yang akan berfungsi Untuk memberitahukan apa saja yang ada di sekitar penggunaannya melalui sebuah laporan suara Konsep ini juga dilengkapi dengan mic yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan alat ini Untuk mendapat feedback secara real time Yang artinya pengguna akan memiliki sebuah pendampingan elektronik Yang akan memberitahukan di mana posisi pengguna Dan menjawab apapun yang pengguna ingin tahu tentang apa yang ada di sekitarnya Karya Sungguang Show Kacamata Navigasi Selanjutnya adalah kalkulator bicara tunanetra Sepintas kalkulator ini mirip dengan kalkulator pada umumnya Hanya berbeda pada fungsi lubang bunyi Bila kalkulator biasa lubang bunyi hanya bisa mengeluarkan bunyi tombol Namun pada kalkulator ini telah disisukan aplikasi atau chip Suara yang dapat berbicara ketika kita menekan tombol atau saat kita melakukan operasi itu Untuk ukuran dan model mirip dengan kalkulator pada umumnya Tergantung variasi dan bentuk dari pabrik yang membuatnya Hanya kalkulator ini 3-4 kali lebih mahal dari kalkulator biasa Tergantung seberapa variasi yang dimiliki oleh kalkulator tersebut Selanjutnya adalah kompas tunanetra Mengerti arah dan tempat kita berdiri bukan hanya dapat diketahui oleh anak Melainkan dapat dilakukan oleh anak tunanetra Sekarang ini anak tunanetra tidak hanya mengetahui arah kanan dan kiri Melainkan arah kompas Kompas tunanetra secara fungsi memang sama dengan kompas pada umumnya Hanya saja ditambah dengan variasi braille sebagai arahnya dan chip suara untuk menyuarakan arah Utara, selatan, timur, dan barat Untuk ukurannya sama seperti kompas pada umumnya Dan harganya menyesuaikan dengan bahan dan chip suara yang digunakan Maka akan lebih mahal Selanjutnya adalah apakus tunanetra Apakus atau sempua tunanetra bisa dilihat sepintas mirip dengan sempua yang dipakai biasanya Namun bila dicermati ada perbedaan atau kekasan dari apakus ini Pada kayu pemisah yang berada di tengah Antara satuan, puluhan, ratusan, dan sebagainya Menggunakan simbol braille Berdasarkan ukuran sama seperti apakus pada umumnya Untuk harga menyesuaikan dengan kedetailan masing-masing apakus Nah ini adalah apakus tunanetra Selanjutnya bola kaki bunyi Bola bunyi ini adalah aplikasi permainan bola Baik berupa sepak bola maupun bola tangan Hanya berbeda pada pemberian klinting atau bunyi Yang dimasukkan ke dalam bola Bola bunyi atau bola klinting ini dapat dibuat sendiri Tergantung kreatifitas Kekreatifan anak tersebut Dapat dibuat dari bola plastik Ataupun bola kumpak yang disisipkan oleh klinting Cara memainkannya sangat mudah Sama seperti permainan bola sepak pada umumnya Bola kaki bunyi bisa digunakan untuk futsal dan sepak bola tunanetra Selanjutnya adalah meteran timbul Meteran dapat digunakan untuk mengukur suatu benda, tempat, atau baju Namun modifikasi meteran timbul ini Berfungsi untuk memudahkan tunanetra untuk menggunakan media tersebut Ukuran meteran yang digunakan sama dengan meteran pada umumnya Hanya saja pada setiap tulisan dipupuhi tanda timbul Sistem berai sebagai pemisah, sentimeter, dan inci Harga sangat terjangkau dan telah tersedia dari sekolah-sekolah luar biasa Selanjutnya adalah papan geometri Papan geometri tidak hanya digunakan untuk anak awas Tetapi dapat digunakan anak tunanetra Dapat dibuat sendiri dan dapat pula dibeli di toko-toko mainan Selanjutnya adalah papan grafik Berbeda pada titik timbul yang ada pada papan tersebut Ukuran-ukuran seperti panjang dan tinggi Sama dengan papan grafik biasa Dan dapat menyesuaikan Biasa diproduksi pada pabrik-pabrik tertentu Yang menyediakan perlengkapan tunanetra Papan grafik ini juga dapat ditemui pada sekolah-sekolah luar biasa Khususnya SLBA Nah itu adalah alat bantu sebagai media pembelajaran Untuk tunanetra Ada contoh yang modern ini Printer brail dan komputer multimedia Atau komputer bir bicara Telking kompas Ada jam weker bicara Kotak perhitung brail Papan susun kata brail Jam peraga Papan geometri Al-Quran brail Kertas brail Mesin ketik brail Tungkat bantu tunanetra Busur derajat tunanetra Meteran brail Permainan catur tunanetra Bola kaki bunyi Tadi yang sudah tercover Global timbul Beta Indonesia timbul Semua tunanetra Papan baca dan tulis brail Papan grafik Terdapat paku Rakret dan stilus Nah itu adalah Tadi yang saya sampaikan Tentang alat bantu tunanetra Sekarang saya akan menjelaskan Tentang alat bantu belajar Untuk tunarungu Oke selanjutnya adalah Alat bantu belajar Untuk tunarungu Yang pertama adalah Cermin artikulasi Media simulasi visual Untuk mengembangkan feedback visual Dengan melihat atau mengontrol Gerakan organ Artikulasi dari siswa itu sendiri Maupun Dengan menyamakan gerakan Atau posisi organ artikulasi dirinya Dengan posisi organ artikulasi guru Sebagai alat bantu bagi anak tunarungu Dalam belajar mengucapkan Suatu dengan artikulasi yang baik Selain itu Anak tunarungu dapat menyamakan Ucapannya menggunakan Atau melalui cermin Dengan apa Yang diucapkan oleh guru Atau artikulator Speech therapist Dengan menggunakan cermin Artikulasi Artikulator dapat mengontrol Gerakan-gerakan yang Tidak tepak dari anak tunarungu Sehingga mereka menjadi sadar Dalam mengucapkan Konsonan vokal Kata-kata Atau kalimat Serbenar Media visual Simulasi Auditoris Alat bantu bicara Speech trainer Speech trainer Ialah sebuah alat elektronik Terdiri dari Amplifier Head Handphone Dan mikrofon Untuk melatih Bicara Dengan hambatan Sensori pendengaran Dan memberikan latihan Bicara Individual Bagi yang masih Mempunyai Sisa pendengaran Cukupannya Akan sangat Membantu Pembentukan Ucapannya Bagi yang Sisa pendengarannya Sedikit Akan membantu Dalam Pembentukan Suara Dan irama Alat bantu Mendengar ABM Hearing Eye ABM Merupakan Suatu Teknologi Pendengaran Dengan Menggunakan Sistem Aplikasi Yang berfungsi Meningkatkan Pekanan Suara Pada Pemakainya Pada Dasarnya ABM Ternil Dari Mikrofon Input Transducer Berfungsi Menangkap Gelombang Suara Di Sekitarnya Dan Mengubahnya Menjadi Implus Elektrik Atau Listrik Yang Berukuran Kecil Amplifier Berfungsi Meningkatkan Sumber Intensitas Implus Implus Kecil Secara Terkendali Dengan Memakai Tenaga Yang Jauh Lebih Besar Dan Berasal Dari Sumber Daya Sumber Energi Biasanya Berasal Dari Baterai Output Transducer Berfungsi Untuk Merubah Implus Implus Listrik Yang Keluar Dari Amplifier Kembali Menjadi Getaran Getaran Suara Output Transducer Dapat Berupa Airpon Desain Sebuah Alat Bantu Pendengaran Pertama Microphone Brute Band Amplifier Custom Amplifier Series Audio Amplifier Dan Airpon Empat Jenis Alat Bantu Pendengaran Behind The Air Empat Jenis Alat Bantu Pendengaran Behind The Air Jenis Alat Ini Diletakkan Di Belakang Telinga Dan Dikaitkan Di Bagian Atas Daun Telinga Alat Ini Ditahan Oleh Bentuk Telinga Sesuai Dengan Kanal Telinga Sehingga Suara Dari Alat Bantu Pendengaran Ini Diteruskan Ke Gendang Telinga Alat Ini Mudah Untuk Dimanipulasi Dan Segala Tipe Rangkaian Dapat Disesuaikan Dengan Model Ini Ini Adalah Gambar Behind The Air Atau BTE Ini Adalah Alat Bantu Pendengaran Yang Selanjutnya Adalah In The Air ITE Jenis Ini Diletakkan Di Dalam Daun Telinga Alat Ini Akan Menutup Saluran Telinga Sepenuhnya Seperti Halnya BTE Jenis Tipe Ini Mudah Dioperasikan Dapat Sesuai Dengan Banyakan Rangkaian Yang Dikembangkan Ini Adalah Contoh Gambar Alat Selanjutnya In The Canal ITC Jenis Ini Diletakkan Di Dalam Saluran Kanal Telinga Dan Tidak Terlalu Tampak Kelihatan Dibandingkan Dengan BTE Ataupun ITE Karena Bentuknya Yang Lebih Kecil Sehingga Jenis Ini Pasti Lebih Sukar Untuk Dimodifikasi Dan Tidak Semua Tipe Rangkaian Dapat Pas Untuk Model Ini Yang Selanjutnya Adalah Compality In The Canal JEC Jenis Alat Bantu Dengar Yang Satu Ini Dipasang Jauh Di Dalam Saluran Kanal Telinga Dan Umumnya Tidak Dapat Dilihat Karena Bentuknya Yang Begitu Kecil Sehingga Tidak Tidak Tipe Rangkaian Dapat Sesuai Dengan Model Ini Jenis Ini Sangat Sesuai Untuk Penderita Yang Amat Parah Itu Dimasukkan Tidak Kelihatan Selanjutnya Adalah Media Stimulasi Visual Condler Implant Alat Pendengaran Buatan Yang Dirancang Untuk Menghasilkan Sensasi Pendengaran Yang Berguna Yang Secara Elektrikan Merangsang Saraf Saraf Dalam Pusat Telinga Dekum Lear Implant Dirancang Untuk Simpangan Bagian Bagian Rusak Dari Impa Gian Dalam Telinga Dan Mengirim Rangsangan Listik Secara Langsung Kesaraf Pendengaran Dimana Rangsangan Tersebut Kemudian Ditafsirkan Sebagai Suara Oleh Otak Alat Ini Menyediakan Kemampuan Untuk Sensasi Pendengaran Yang Berguna Dan Memperbaiki Kemampuan Berkomunikasi Bagi Orang Yang Kehilangan Pendengaran Yang Parah Keuntungan Guglia Implant Transkanal Sergeri Guglia Implant Tidak Membutuhkan Mapping Biaya Pasca Implant Yang Terjangkau Yang Selanjutnya Adalah Tab Recorder Sangat Berguna Untuk Mengontrol Hasil Ucapan Yang Telah Direka Sehingga Kita Dapat Mengikuti Perkembangan Bahasa Lisan Anak Tunarungu Dari Hari Kehari Dan Dari Tahun Kehahun Disamping Itu Tab Recorder Sangat Membantu Anak Tunarungu Ringan Dalam Menyadarkan Akan Kelainan Bicaranya Sehingga Guru Artikulasi Lebih Mudah Memimpin Mereka Dalam Memperbaiki Kemampuan Bicara Mereka Tab Recorder Dapat Pula Digunakan Mengajar Anak Tunarungu Yang Belum Bersekolah Dalam Mengenal Dalam Menangani Gelak Tawa Suara Suara Hewan Perbedaan Antara Suara Tangisan Suara Komelan Dan Sebagainya Dengan Maksud Untuk Dapat Memperbaiki Sendiri Dengan Bimbingan Seorang Terapis Assistive Technology E-Communicator Software E-Communicator Menawarkan Kebebasan Berkomunikasi Untuk Seorang Dengan Hearing Loss Maupun Diff Dengan Menerjemahkan Bahasa Inggris Melalui Seribu Cara Software Ini Mengubah Kata Pembicaraan Menjadi Teks Pembicaraan Atau Teks Menjadi Video Berbahasa Isara Atau Langsung Mengubahnya Menjadi Suara Komputer Penggunanya Dapat Merespon Dengan Menggunakan Keyboard Komputer Atau Menyediakan Teks Yang Dapat Dibaca Atau Dijarkan Oleh E-Communicator Speaker Selanjutnya Jam Alarm Tunarungu Adalah Sebuah Alarm Yang Biasanya Dihubungkan Dengan Sebuah Alarm Keras Lampu Sorot Dan Vibrator Jam Ini Akan Membangunkan Tunarungu Ringan Alarm Akan Berbunyi Jauh Lebih Keras Daripada Jam Alarm Pada Umumnya Jam Alarm Dengan Bantuan Lampu Sorot Akan Membantu Tunarungu Sedang Lampu Sorot Akan Terhubung Ke Jam Alarm Bila Jam Berbunyi Atau Lampu Sorot Akan Membiasakan Flash Cerah Dan Membangunkan Orang Tersebut Jam Alarm Dengan Menggunakan Vibrator Berguna Untuk Tunarungu Berat Vibrator Terhubung Dengan Jam Alarm Dan Juga Dilampirkan Di Tempat Tidur Bila Alarm Berbunyi Tempat Tidur Akan Berguyen Atau Bergetar Spatel Alat Untuk Membetulkan Posisi Lidah Yang Kurang Benar Dengan Menggunakan Spatel Kita Dapat Membetulkan Posisi Lidah Anak Tunarungu Sehingga Mereka Dapat Berbicara Dengan Lancar Cermin Cermin Dapat Digunakan Sebagai Alat Bantu Tunarungu Dalam Pelajar Mengucapkan Sesuatu Dengan Artikulasi Yang Benar Disamping Itu Anak Tunarungu Dapat Menyamakan Ucapannya Melalui Cermin Dengan Apa Yang Diucapkan Oleh Guru Tepat Dari Anak Tunarungu Selanjutnya Adalah Handphone Untuk Tunarungu Fitur Unik Yang Lebih Punya Nilai Tambah Yakni Mikro Vibrate Pond Pada Mito 228 Setelah Sebelumnya Mito 300 Yang Juga Memiliki Fitur Unik Magic Voice Sengen Yang Dapat Memanipulasi Suara Inovasi Teknologi Yang Dibenamkan Dalam Seri Mito Terbaru Ini Bisa Dibilang Cukup Membantu Penggunaannya Saat Menelpon Dalam Kondisi Yang Sangat Berisik Atau Bagian Orang Yang Mengalami Sedikit Gangguan Pendengaran Alat Bantu Dengar Ini Dapat Diaktifkan Selanjutnya Adalah Audiometer Audiometer Untuk Mengetahui Beberapa Persen Pasien Kehilangan Pendengaran Untuk Mengetahui Ketajaman Pendengaran Anak Telinga Mana Yang Mengalami Gangguan Kelainan Seberapa Baiknya Anak Mendengar Serta Untuk Mengetahui Pada Frekuensi Berapa Suara Yang Dapat Didengar Jelas Oleh Anak Hasil Audiometer Paling Objektif Prosedur Penggunaan Audiometer Headphone Dipasang Pada Pasien Yang Akan Didiagnosa Ambang Pendengarannya Pasien Memegang Tombol Saklar Yang Harus Ditekan Bila Mendengar Suara Dari Audiometer Pada Saat Awal Audiometer Mengeluarkan Sinyal Dengan Frekuensi Paling Rendah 125 Heats Dengan Amplitudo Paling Rendah 10 Db Pada Saat Ini Bila Pasien Tidak Mendengarkan Maka Audiometer Akan Meningkatkan Amplitudo Ketingkat Yang Lebih Tinggi Secara Otomatik Bila Pada Amplitudo Yang Paling Tinggi Pasien Tidak Mendengar Maka Audiometer Akan Dinaikkan Ke Frekuensi Yang Lebih Tinggi Yaitu 250 Heats Dengan Amplitudo Yang Paling Rendah Bila Pasien Mendengar Maka Pasien Harus Menekan Tombol Bila Ada Penekanan Tombol Maka Audiometer Akan Menaikkan Ketingkat Frekuensi Yang Lebih Tinggi Hearing Group Atau Pelatihan Pendengaran Ini Contoh Gambarnya Speech Trainer Pelatih Berbicara Selanjutnya Akan Saya Sampaikan Adalah Alat Bantu Belajar Bagi Tunah Hadaksa Media Pembelajaran Kartu Abjat Kartu Abjat Yaitu Kumpulan Kartu Bertuliskan Abjat Merupakan Bahan Belajar Yang Menyenangkan Dan Renuh Kreativitas Kemudian Selanjutnya Kartu Kata Sama Dengan Sebelumnya Namun Kartu Kata Berisikan Rangkaian Huruf Yang Disusun Menjadi Sebuah Kata Setiap Kartu Mempunyai Satu Kata Gorilla Gokabi Gorilla Kado Biola Tursu Seluruh Badan Media Tursu Merupakan Model Berupa Patung Manusia Yang Dilengkapi Dengan Komponen Organ Orkan Tubuh Manusia Baik Bentuk Maupun Letaknya Geometri Scape Media Ini Merupakan Media Berbentuk Beragam Misalnya Balok Prisma Tabung Dan Lain Lain Media Ini Berguna Untuk Melatih Aspek Kognitif Dari Anak Berkebutuhan Khususus Menara Gelang Yaitu Menara Pembelajaran Yang Berfungsi Untuk Mengembangkan Aspek Kemampuan Perpikir Dalam Memecahkan Masalah Selain itu Menara Gelang Juga Dapat Melatih Kemampuan Motorik Halus Tunadaksa Dengan Cara Menyusun Sesuai Ukuran Dari Tingkat Terbesar Sampai Terkecil Abakus Tadi Sudah Disampaikan Abakus Ini Disini Juga Bisa Digunakan Alat Untuk Bantu Hitung Yang Berbentuk Rangkaian Dari Manek Manek Dan Biasanya Perjumah 100 Manek Manek Alat Ini Digunakan Untuk Belajar Berhitung Matematika Dasar Papan Pasak Berbentuk Pasak Yang Tersambung Dengan Papan Yang Sama Yang Saling Berhubungan Dengan Warna Yang Sama Media Media Di atas Merupakan Media Yang Digunakan Pada Tunadaksa Yang Masih Dalam Tahap Perkembangan Media Ini Berfungsi Sebagai Alat Bantu Untuk Meningkatkan Aspek Kognitif Dan Motorik Pada Dasarnya Anak Tunadaksa Merupakan Anak Dengan Gangguan Motorik Namun Dalam Hal Kecerdasan Tidak Mengalami Masalah Maka Pada Tahap Menengah Pertama Dan Menengah Atas Dapat Menggunakan Media Pembelajaran Pada Umumnya Misalnya Pada Tahap Ini Digunakan Dan Disediakan Alat Alat Bantu Yang Sudah Ada Dalam Ruang Terdentu Terdapat Lab Komputer Lab Iba Dan Lain Lain Itu Bila Anak Sudah Dewasa Bola Volui Diperuntukkan Bagi Anak Tunadaksa Fungsi Melatih Otot Tangan Koordinasi Mata Dan Tangan Melatih Sosialisasi Bola Sepak Diperuntukkan Bagi Anak Tunadaksa Fungsi Melatih Otot Kaki Koordinasi Mata Dan Kaki Melatih Motorik Kasar Kursi Roda Terbuat Dari Kursi Yang Beruda Ukurannya Disesuaikan Dengan Anak Diperuntukkan Bagi Anak Karena Fungsinya Untuk Alat Bantu Gerak Melatih Otot Tangan Papan Loncatan Terbuat Dari Besi Dan Pir Panjang 1 meter Lebar 1 meter Tinggi 40 cm Diperuntukkan Bagi Anak Tunadaksa Fungsi Melatih Keseimbangan Melatih Otot Kaki Melatih Motorik Kasar Sepeda Statis Sepeda Sport Double Fungsi Sepeda Sport Double Fungsi Diperuntukkan Bagi Anak Yang Membutuhkan Latihan Penguatan Kaki Fungsinya Melatih Koordinasi Kaki Dan Tangan Penguatan Otot Kaki Dan Tangan Merasakan Gerakan Kaki Saat Mengayuh Tarikan Beban Terbuat Dari Besi Roda Dan Stainless Steel Pipa Bulat Tinggi 165 cm Lebar 70 cm Diperuntukkan Bagi Anak Tunadaksa Tunagraida Atau Anak Yang Membutuhkan Penguatan Otot Fungsinya Yaitu Melatih Otot Dan Kaki Koordinasi Mata Tangan Dan Kaki Melatih Kekuatan Tangan Dengan Berbagai Beban Melatih Otot Bicep Dan Tricep Melatih Otot Punggung Dan Otot Perut Peraga Kontrol Bagi Pelajaran Pengetahuan Alam Atau Fisika Selanjutnya Adalah Meja Goyang Diperuntukkan Bagi Anak Yang Mengalami Gangguan Keseimbangan Tubuh Fungsi Untuk Melatih Keseimbangan Anak Dalam Posisi Duduk Congkok Dan Berdiri Melatih Konsentrasi Untuk Melatih Anak Tunagraida Selanjutnya Adalah Meja Terapi Terbuat Dari Kayu Diperuntukkan Bagi Anak Yang Lumpuh Ayuh Tunagraida Dan Tunagraida Fungsi Pemeriksaan Awal Sebelum Pelatihan Untuk Tempat Latihan Duduk Miring Bangun Tengkurap Dan Terlentang Melatih Otot Punggung Dan Perut Melatih Posisi Kepala Yang Benar Cara Pemakaian Anak Berbaring Di bed Terapi Kemudian Guru Memberikan Instruksi Untuk Dilakukan Anak Didik Dan Guru Membantu Langsung Untuk Menggerakkan Bagian Tubuh Yang Akan Dilatih Demikian Dilakukan Terus Menerus Latihan Gerakan Maju Di Atas Guling Merayap Gerakan Merangkak Di Atas Guling Duduk Mengepit Guling Didorong Ke Kiri Dan Ke Kanan Untuk Latihan Keseimbangan Duduk Selanjutnya Adalah Staircase Terbuat Dari Kayu Atau Besi Diperuntukkan Bagi Anak Dengan Fungsi Untuk Menguatkan Otot Tungke Sama Dengan Walking Paralel Ban Tetapi Dengan Tingkat Kesulitan Yang Lebih Tinggi Anak Di Posisi Berdiri Diminta Untuk Megang Kedua Pegangan Tangga Kemudian Diminta Untuk Menaiki Dan Menuruni Anak Tangga Latihan Berikutnya Adalah Melatih Anak Menaiki Dan Menuruni Anak Tangga Tanpa Berpegangan Anak Tangga Papan Sejajar Walking Paralel Bar Papan Sejajar Berjalan Atau Walking Paralel Bar Terbuat Dari Kayu Besi Dan Cermin Diperuntukkan Bagi Anak Yang Mengalami Kelayuhan Tungkai Berjalan Yang Yikyak Dan Tidak Lurus Fungsi Untuk Melatih Berdiri Dan Konsentrasi Mengoreksi Sikap Berjalan Yang Tidak Tepat Penguatan Otot Kaki Dan Tangan Melatih Kepercayaan Diri Dan Keberanian Koordinasi Tangan Mata Dan Kaki Stand In Table Meja Berdiri Untuk Dua Anak Diperuntukkan Bagi Anak Yang Layuh Tubuh Dan Tungkes Tak Beraktif Tidak Mau Diam Atau Kurang Mampu Berkonsentrasi Meja Dapat Disesuaikan Dengan Anak Yaitu Dengan Menaik Diturunkan Papan Penyangga Di Bawahnya Fungsi Untuk Latihan Berdiri Dan Konsentrasi Melatih Kekuatan Otot Kaki Untuk Sarana Latihan Terapi Selanjutnya Alat Bantu Belajar Tuna Gerahita Animasi Merupakan Kumpulan Gambar Yang Diolah Sedemikian Rupa Sehingga Menghasilkan Gerakan Animasi Memujukan Ilusi Bagi Pergerakan Dengan Memampatkan Atau Menampilkan Satu Urutan Gambar Yang Berubah Sedikit Demi Sedikit Progresif Pada Kecepatan Yang Tinggi Bola Sepak Sama Melatih Motorik Halus Melatih Sosialisasi Anak Dalam Permainan Bersama Papan Luncaptan Sama Melatih Keberanian Kemudian Memperbesar Kepercayaan Diri Neuro Development Roles Kuling Besar Triplek Atau Mungkin Bisa Demunikasi Dengan Menggunakan Logam Fungsinya Melatih Otot Keseimbangan Melatih Kekuatan Otot Tangan Dan Kaki Untuk Pengenalan Benda Melatih Anak Iperhati Melatih Bentuk Geometris Posi Anak Terlungkup Dada Di atas Kuling Latihan Gerakan Maju Di atas Kuling Merayap Gerakan Merangkap Di atas Kuling Melepit Kuling Gerakan Kekiri Dan Kekanan Untuk Melatih Keseimbangan Duduk Meja Goyang Sama Untuk Melatih Keseimbangan Melatih Konsentrasi Untuk Melatih Anak Tuna Daksar Dan Tuna Grahita Meja 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 Terapi Juga Sama Seperti Tadi Manfaatnya Cara Penggunaannya Fungsinya Cara Pemakaiannya Kemudian Ada Food Placement Ladder Tangga Tidur Diperuntukkan Bagi Anak Yang Mengalami Kelainan Dalam Perjalan Zik Zik Kurang Mengemahami Konsep Ruang Dan Kurang Mampu Berkonsentrasi Fungsi Untuk Melatih Keseimbangan Dalam Perjalan Melatih Konsep Ruang Dan Konsentrasi Penghalusan Rasa Melatih Keberanian Dan Kepercayaan Diri Melatih Koordinasi Kaki Dan Kaki Kanan Papan Titian Diperuntukkan Bagi Anak Yang Mengalami Kelainan Fungsi Untuk Melatih Keseimbangan Dalam Perdiri Berjalan Dan Meniti Pengenalan Tinggi Rendah Melatih Keberanian Dan Kepercayaan Diri Melatih Koordinasi Mata Dan Kaki Koordinasi Ruang Fungsi Anak Berdiri Di Atas Papan Titian Mulanya Berpegangan Melangkah Atau Meniti Papan Bila Sudah Bisa Tidak Usah Berpegangan Jika Anak Alphabet Hengkar Gantungkan Kartu Huruf Gantungan Kartu Huruf Kegunaan Alphabet Hengkar Adalah Untuk Memudahkan Kuru Dalam Mengajar Tematik Kujusnya Pada Pelajaran Bahasa Indonesia Seperti Kita Ketahui Kemampuan Berbahasa Pada Anak Tunat Grahita Sangat Terbatas Untuk Menarik Minat Siswa Dalam Menambahkan Kosa Kata Diperlukan Strategi Dalam Mengajar Dan Dukungan Alat Cara Latihan Berkomunikasi Ini Dapat Dilakukan Terus Menerus Seiring Dengan Materi Yang Sesuai Dengan Penggunaan Alat Permainan Ini Namun Demikian Ketepatan Berbicara Dan Mendengar Memang Tergantung Pula Kemampuan Indera Anak Tersebut Jika Inderanya Fungsinya Baik Maka Kemampuan Intelijen Sedalam Mengulah Kata Kata Akan Lebih Mudah Dan Teratur Begitu Sebaliknya Jika Anak Anak Tersebut Mengalami Gangguan Pendengaran Maupun Pengucapan Maka Akan Berpengaruh Pula Pada Kemampuan Mendengar Dan Berbicara Itulah Informasi Bentuk Jenis Dan Fungsi Media Media Pembelajaran Bagi Anak Yang Mengalami Kelainan Atau Anak Berkebutuhan Khususus Anak Inklusi Maka Dari Informasi Ini Bila Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Sebanyak Banyaknya Terima Kasih Telah Menonton Hingga Akhir Salam Sukses Sahab Pintar Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh